Baik, mungkin sekarang saya ke Bang Roki terlebih dahulu. Bang, Anda merasa tidak sih turut serta dalam polarisasi ini? Karena kita lihat ya Bang ya, kalau sebelumnya kan ramai nge-tweet di Twitter sampai ditutup ya Bang ya. Nah, kalau sekarang cerabah kebangsaan di Youtube, ini seperti apa Bang Roki? Ini pertanyaan paling berbahaya nih. Ya memang, saya dulu punya media sosial, Twitter. Tiga hari sebelum Pak Jokowi dilantik sebagai presiden, Twitter saya dirampok dan dihancurkan. Ada dua juta followers di situ. Sekarang saya tidak punya media sosial, saya tidak punya Facebook, karena saya lebih suka face-to-face daripada pakai Facebook. Saya tidak punya Instagram. Satu-satunya adalah, sama kayak Pak Karni, Youtube. Itu pun dikelola oleh teman-teman. Tapi saya balik pada soal tadi. Ini saya kaget diundang di TV One lagi. Saya di aso oleh TV One, lalu ditelantarkan oleh TV One bertahun-tahun. Wah, jadi curhat nih Bang Roki malam hari ini Bang ya. Perasaan aja Bang, jangan baper deh Bang. Bocorannya banyak. Tapi oke, karena ada perubahan suasana, maka diupayakan supaya malam ini adalah malam untuk mempertahankan 15 tahun ke depan TV One. Mudah-mudahan begitu tuh. 15 tahun itu artinya 3 periode pemilu ke depan. Kecuali ada yang ingin memperpanjang periode sekarang. Terima kasih.